Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah Oke, hari ini kita ketemu lagi saya dengan penuni ya kita hari ini akan belajar tentang tema 3 sub tema 1 yaitu sistem pencernaan pada manusia dan hewan ya Nah, sebelum kita belajar kita baca fatah dulu ya kita tawasul kita tujukan pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam pada Syekh Abdul Qadir Jilani pada Kiai Haji Hashim Ash'ari dan pendiri-pendiri YLPK serta bapak ibu guru dan orang tua anak-anak di rumah Oke Ilahadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa deriyatihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Hashim Ash'ari wa ila mu'asasat alimiyah kabun sari wa asatidhina wa talamidhina وَوَلِدِنَا شيءٌ للليلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم غير الموضوب عليهم ولا ضالين رب عفر لي ولي والدي ولي المؤمنين آمين رضيت بالله ربا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَرِزُقْنِي فَهْمًا وَجُعَلْنِي مِنَ السُّلِحِينَ kita baca salawat nariyah dulu ya اللهم صلي صلتان كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحلو به العقد وتنفرجو به الغرب وتقضى به الحوائج وتنالو وَحُسْنُ الْحَوَاتِيمِ وَيُسْتَسْقُ الْغَمَامُ بِوَاجْهِهِ الْكَارِيمِ وَعَلَى آلِيهِ وَسُحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَاتٍ وَنَافَاسٍ وَنَفَسٍ بِعَدَادِ كُلِّ مَعْلُمِ اللَّكَ baiklah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama harapannya dengan kita belajar hari ini kita mampu memahami organ pencernaan hewan dan manusia kemudian mampu menjelaskan organ pencernaan hewan dan bisa menjelaskan organ pencernaan manusia serta dapat menyajikan karya tentang organ pencernaan hewan dan manusia ini nanti berupa gambar ya nanti tugas kalian itu adalah menggambar tentang organ pencernaan hewan dan manusia sekarang sistem pencernaan manusia dulu ya ini yang terjadi pada kita organ pencernaan manusia yang terjadi pada diri kita sendiri nah sistem pencernaan merupakan proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh itu namanya sistem pencernaan ya jadi perubahan makanan menjadi sari-sari makanan menjadi yang lebih lembut atau lebih lunak nah proses pencernaan makanan ini ada dua yaitu ada pencernaan mekanik ada pencernaan kimiawi untuk lebih jelasnya kita bahas satu-satu tentang pencernaan mekanik nah disini pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut kita nah pencernaan mekanik itu adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lebih lembut jadi proses mengunyah itu termasuk pencernaan mekanik sedangkan pencernaan mekanik ini dibantu oleh gigi dan ludah sehingga lebih mudah untuk melembutkan makanan nah secara mekanik makanan ini digunyah oleh gigi dan dibantu oleh lidah agar terkunyah semuanya ya secara sempurna makanya kalau kita mengunyah makanan itu hendaknya tidak usah terburu-buru ya harus benar-benar lembut ya kita mengunyahnya nah sedangkan pencernaan kimiawi ya adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks sempurna ya menjadi yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap tubuh karena ini kimiawi maka terjadi secara kimiawi ya dibantu oleh zat yaitu enzim sehingga dapat diserap oleh tubuh nah secara kimiawi makanan ini tercampur dengan air liur yang mana air liur itu mengandung enzim amilase yaitu enzim yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula ya sehingga dapat melumatkan atau melembutkan ini yang terjadi ya dalam mulut terdapat enzim amilase yang pada-pada air liur nah ini sistem pencernaan pada manusia nah yang terjadi pada kita dilihat ya nah kita memasukkan makanan pertama lewat mulut ya kerongkang mulut kita kemudian kerongkongan ya makanan dari mulut kita tuju kita masukkan ke kerongkongan kemudian lambung dan menuju usus halus kemudian usus besar dan yang terakhir adalah anus itu sistem pencernaan pada manusia ya harus paham ya mulut kemudian kerongkongan lambung usus halus usus besar dan anus nah yang pertama kita bahas rongga mulut dulu nah dilihat ya jadi yang terjadi dalam mulut itu apa nah ini nah disini dalam mulut itu ada bibir ya gigi kemudian lidah ya ada anak lidah atau anak tekak kalau kita menyebutkan ya nah dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan kimiawi dan mekanik ya terjadi dua pencernaan yang mana dengan bantuan gigi lidah dan air liur enzim amilase ini makanan menjadi halus dan lembut ya jadi dalam mulut ada yang namanya pencernaan kimiawi dan mekanik ya dengan apa dengan bantuan gigi dan air liur tadi serta lidah ya nah kemudian setelah masuk ke mulut maka makanan menuju ke kerongkongan nah dilihat ini ya ke kerongkongan nah dalam kerongkongan ini ada satu kejadian yaitu apa ya terjadi gerakan meremas dan mendorong pada dinding kerongkongan yang disebut gerakan peristaltik ya jadi untuk masuk menuju ke lambung ini melalui kerongkongan dulu yang mana di kerongkongan itu ada dinding-dinding kerongkongan nah disitu ada gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan sehingga makanan itu bisa menuju ke lambung namanya gerakan peristaltik ya nah setelah ke kerongkongan makanan menuju ke lambung nah makanan selanjutnya ini masuk ke lambung nah di lambung ini makanan ini makanan melalui proses pencernaan mekanik dan kimiawi mekaniknya di mana nah secara mekanik ini makanan akan dilumat oleh dinding lambung ya kemudian kalau secara kimiawi makanan akan dicerna oleh getah lambung yaitu getah yang mengandung air asam lambung dan beberapa enzim yaitu renin, pepsin, lipase ya itu yang terjadi pada lambung sehingga seringkali lambung diusahakan tidak boleh kosong ya karena apa karena memang lambung bekerja terus-menerus ya sehingga apa kalau kita telat makan maka yang diakibatkan adalah kita dapat menerita penyakit mah atau lambung atau mah akut ya lambung yang yang sangat parah ya itu yang peristiwa yang terjadi di lambung nah ini contohnya gambar lambung ya yang berbentuk apa gumpalan nah itu yang sebelah kanan oke kita lanjut ya setelah masuk ke lambung makanan menuju ke usus halus ya nah ini setelah makanan dicerna lambung sekitar 3-4 jam makanan akan dimasukkan ke dalam usus halus nah dalam usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan nah ini gambar usus halusnya yang ada di tengah ya yang berwarna kuning nah itu nah setelah menuju ke usus halus maka ada yang namanya usus besar jadi kalau pada usus halus itu makanan yang diserap oleh tubuh langsung diedarkan ke seluruh tubuh dan makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh ini akan masuk ke dalam usus besar nah sisa makanan tersebut itu masih banyak mengandung air sehingga akan diserap kembali oleh usus besar nah dalam usus besar ini terdapat bakteri eskerisia coli yaitu bakteri yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi fesis ya fesis itu kotoran selanjutnya fesis akan dibuang melalui anus ya seperti kita maaf ya BAB buang air besar nah itu berarti ada suatu makanan yang tidak dapat diserap tubuh sehingga keluar melalui anus berupa fesis ya nah ini contoh gambar usus besar kalau yang tadi usus halus itu di tengah usus besar yaitu di pinggir ya usus besarnya nah ini yang berwarna merah merah gak gelap ini usus besar ya yang atas ini lambung kemudian yang bawah yang tengah ini adalah usus halus ya nah tadi pencernaan pada manusia sekarang sistem pencernaan pada hewan ya yang kita bahas ada tiga hewan yaitu mamalia contohnya sapi ya kalian sudah tahu mungkin kemudian nanti pencernaan aves apa contohnya burung dan yang ketiga adalah reptil ini beri contoh buaya nah ya yang kita bahas nanti ini ada mamalia aves reptil ya nah yang pertama dulu urutan pencernaan pada hewan mamalia karena tadi contohnya sapi ini yang terjadi kebanyakan pada mamalia umumnya ya mamalia itu menyusui hewan yang menyusui yang pertama makanan masuk ke dalam mulut sama seperti manusia ini ya kemudian kerongkongan dan menuju ke lambung kemudian usus halus usus besar dan yang terakhir adalah anus ini hewan mamalia secara umum ya jadi kalau sapi nanti ada sendiri ya ini sama dengan pencernaan manusia perbedaan antara sistem pencernaan hewan mamalia dengan manusia ada bedanya nah ini dilihat dari gigi dan lambung kalau manusia itu gigi seri untuk memotong gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah sedangkan pada hewan pemamalia ini gigi seri berfungsi untuk menggigit makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan jadi tidak sama fungsinya dari segi gigi kemudian untuk lambung pada manusia ini hanya memiliki satu lambung ya dengan bantuan dinding lambung kalau pada hewan pemamalia ini memiliki empat lambung besar ya yaitu rumen perut besar retikulum yaitu perut jala omasum perut kitab dan abu masum perut masam nanti dijelaskan lebih jelasnya pada sistem pencernaan pada sapi ya ini perbedaan antara hewan pemamabia dan manusia nah kalau ini ya sistem pencernaan pada hewan mamalia ini yang berupa sapi ya ruminansia kalau istilahnya seperti itu karena kenapa dikatakan ruminansia karena memiliki banyak lambung ya kalau kita hanya memiliki satu lambung nah yang pertama makanan ini masuk ke mulut kemudian masuk ke kerongkongan ya esofagus istilahnya kemudian masuk ke perut besar atau rumen ya nah kemudian masuk lagi ke perut jala atau retikulum ini tergorong lambung ya nah dari perut jala ini tidak menuju proses berikutnya tetapi kembali lagi ke mulut ya kalau kita mengamati mengapa sapi itu di kalah diam kadang-kadang sering mengunyah yang dikatakan mamabia karena memang makanan yang masuk ke dalam perut jala itu dikembalikan lagi ke mulut dimamah lagi ya sehingga lebih lembut dikatakan pemamabia nah dari mulut ini itu kembali lagi ke kerongkongan ya masuk lagi ke kerongkongan kemudian perut besar atau rumen dan perut jala atau retikulum nah setelah proses keduanya itu baru dilanjutkan ke perut kitab yaitu omasum dan kemudian masuk ke perut masam yaitu abu masum kemudian usus halus usus besar dan yang terakhir adalah anus nah setelah itu dikeluarkan berupa fesis ya melalui anus nah kemudian menjadi bubuk dan dikelola lagi hasilnya dimakan lagi oleh sapi nah ini termasuk siklus ya karena tidak bisa berhenti ya jadi terus menerus seperti itu itu yang terjadi pada hewan mamalia jadi kenapa dikatakan ruminansia karena memiliki banyak lambung ya ada rumen yaitu perut besar ada retikulum perut jala ada omasum perut kitab dan ada abomasum yaitu perut masam nah selanjutnya nah amati pencernaan pada hewan berikut ini sama seperti tadi cuma lebih jelasnya ini bununi tampilkan gambarnya ya perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia ya dilihat ya itu urutannya ada rongga mulut ada gigi lidah dan saliva ya dibantu air liur kemudian menuju ke kerongkongan kemudian ke rumen yaitu perut besar ke retikulum atau perut jala kemudian ada omasum atau perut kitab dan abomasum perut masam kemudian menuju ke anus ya kenapa dikatakan hewan ruminansia karena memiliki banyak lambung ada 4 lambung yaitu rumen retikulum omasum dan abomasum itu pada hewan ruminansia nah berikutnya nah disini ada sistem pencernaan pada burung ya ada apa saja nah saluran pencernaan pada burung yang pertama yaitu mulut ya makanan masuk melalui mulut kemudian masuk ke kerongkongan kemudian ada tembolok yaitu ya tembolok itu seperti kantung ya kemudian ada lambung kelenjar ya dan juga ada lambung pengunya ya jadi lambungnya juga lebih dari satu pada burung dan yang terakhir masuk ke usus halus kemudian usus besar dan keloaka ya keloaka itu sama dengan anus ya karena ini pada aves maka istilahnya disebut keloaka ya nah jadi mulut kerongkongan tembolok lambung kelenjar lambung pengunya usus halus usus besar dan keloaka ada 8 saluran ya kalau pada ruminansia tadi pada sapi ada 9 saluran ya pencernaan nah berikutnya nah disini semua jenis burung itu memiliki paruh yang keras ya di dalam paruh terdapat lidah kecil dan runcing gunanya apa gunanya adalah untuk mengambil makanan itu pada burung ya nah burung tidak memiliki gigi jadi makanan yang dipatuk akan disimpan sementara di dalam tembolok ya biasanya ini terjadi pada burung pemakan biji seperti ayam nah tembolok itu merupakan bagian bawah kerongkongan yang membesar ya dilihat gambarnya ya nah bagian kerongkongan yang besar setelah kerongkongan ada tembolok ini tempat masuknya makanan nah itu ya nah kemudian nah tadi sejenis burung sudah yang terakhir adalah sistem pencernaan pada reptil ini bunduni ambil contoh buaya sebenarnya reptil kan hewan melata ya ada buaya ada cicak ada kadal ya ini bunduni beri contoh buaya nah reptil ada berbagai jenis ya ada pemakan serangga yaitu insektivora ada pula pemakan daging yaitu karnivora ini buaya ular komodo contohnya nah ini contohnya buaya ya nah secara garis besar alat pencernaan pada reptil itu bentuknya memanjang ini sesuai dengan bentuk tubuhnya karena tubuhnya rata-rata panjang maka alat pencernaannya juga memanjang ya nah selain gigi di dalam mulut reptil juga terdapat lidah yang berperan untuk membantu menangkap mangsanya ya biasanya kalau kita lihat seperti hewan reptil ada yang menyulurkan lidahnya seperti biawak itu untuk apa? untuk menarik mangsanya nah sistem pencernaan pada reptil nah ini contohnya ya kita urutkan saluran pencernaan reptil itu mohon maaf salah itu ya nah disini ada mulut kemudian ada kerongkongan ada lambung ada usus halus ada usus besar ada keloaka ya sama ya cuma kalau burung tadi lambungnya lebih dari satu kalau reptil sama seperti manusia urutannya ya mulut kerongkongan lambung usus halus usus besar yang terakhir keloaka beda tempat keluarnya fesisnya kalau pada reptil ada keloaka kalau manusia ada anus ya nah kesimpulannya karena ini kita belajar tentang pencernaan hewan dan manusia maka kita bedakan ya kalau pada manusia ini makanan ya sistem pencernaannya mulut kerongkongan kemudian lambung ada usus halus usus besar dan anus ya itu yang harus kalian urutkan kemudian kalau pada hewan ya ini benuni kasih contoh yang ruminansia karena memang tidak sewajarnya dan istimewa ya karena memiliki lebih dari lebih dari satu lambung yaitu urutannya mulut ya sama kemudian kerongkongan disitu nah setelah kerongkongan masuk ke empat lambung tadi ya ada rumen ada retikulum ada omasum ada abomasum yang terakhir yaitu perut masam tadi kemudian masuk pada mulut lagi ya karena terjadi beberapa pengunyahan ya terjadi pada proses pencernaannya dua kali masuk ke mulut sama urutannya setelah mulut kerongkongan kemudian ada rumen ya retikulum omasum abomasum nah setelah itu baru ke usus halus usus besar dan anus ya itu pada ruminansia lebih banyak ya sistemnya nah nah sebelum kita akhiri mari kita baca surat al-asr bersama-sama ya semoga apa yang kita peroleh apa yang kita fahmi dapat bermanfaat bagi kita semua ya semoga kita semua selalu diberi semangat dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bunuh di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati